Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agung Nur Puji TV kembali lagi untuk teman-teman semuanya Hmm, cara menghilangkan jerawat Oke Sebelum teman-teman mencoba banyak cara untuk menghilangkan jerawat Teman-teman sebaiknya mengenali dahulu penyebab jerawat agar penanganannya tepat ya Teman-teman Penyebab jerawat muncul itu bermacam-macam loh Bisa karena pola makan, stres, ketidakseimbangan hormon Misalnya saat menstruasi atau hamil Sampai ada juga faktor genetik atau keturunan Sebenarnya proses terbentuknya jerawat terjadi ketika pori-pori kita tersumbat oleh minyak atau sebum atau sel kulit mati Nah, karena penyumbatan inilah dapat menyebabkan perkembangan bakteri bernama Propionibacterium agnes Yang kemudian dilawan oleh selera putih sehingga mengakibatkan area tersebut meradang dan menimbulkan jerawat loh Di video kali ini, adung menurut Puji TV ini memberikan beberapa obat jerawat meradang alami yang dapat teman-teman gunakan ya Madu murni Teman-teman cukup mengoleskan madu di area jerawat lalu biarkan selama 30 menit Kemudian bilas dengan air hangat dan keringkan dengan handuk lembut ya Madu murni ini dapat menjadi obat alami jerawat karena kandungan antibiotiknya dapat mencegah terjadinya infeksi pada kulit Selain itu, madu murni juga dapat membantu mempercepat penyembuhan pada jerawat tersebut Air perasan lemon Caranya, celupkan kapas pada air perasan lemon lalu langsung oleskan atau tempelkan di area jerawat ya Teman-teman juga bisa mencampur air perasan lemonnya dengan bubuk kayu manis ya Setelah dioleskan atau ditempelkan ke area jerawat, teman-teman biarkan semalaman kemudian cuci pada pagi harinya Lemon adalah buah yang kaya sekali akan vitamin C sehingga dipercaya sebagai obat alami jerawat Kandungan pada lemon terbukti bermanfaat sebagai antiseptik, mengurangi kemerahan pada jerawat dan membantu jerawat cepat kering loh Bawang putih Kupas kulit bawangnya lalu cuci hingga bersih Lalu iris bawang putihnya dan oleskan langsung getahnya pada jerawat Biarkan selama 5 menit, kemudian teman-teman bilas dengan air hangat ya Bawang putih itu bersifat antivirus, anti jamur, antiseptik dan mengandung antioksidan yang dipercaya ampuh melawan hukuman penyebab jerawat tersebut Es batu Caranya mudah Lapisi es batu dengan handuk atau kain tipis lalu tekan di area yang berjerawat Tahan 3-4 menit ya Dan ulangi proses tersebut hingga jerawat teman-teman mengempis Suhu dingin pada es batu bisa melancarkan peredaran darah di sekitar jerawat sekaligus menghilangkan debu dan minyak pada kulit Namun, untuk menghindari iritasi, teman-teman jangan oleskan atau tempelkan langsung es batunya ke kulit jerawat ya Timun Timun kayak akan vitamin, seperti vitamin A, C, dan E yang bermanfaat bagi peremajaan kulit jika teman-teman rutin mengkonsumsinya loh Selain itu, teman-teman juga bisa membuat masker timun dengan menghancurkannya menggunakan blender Kemudian, oleskan masker timun tersebut pada wajah Biarkan selama 15 menit sebelum teman-teman membilasnya dengan air hangat Yang terakhir, baking soda Caranya, teman-teman campurkan 1 sendok teh baking soda dengan sedikit air hingga adonannya menjadi seperti pasta ya Lalu, teman-teman oleskan langsung pada jerawat dan biarkan selama beberapa menit hingga mengering Kemudian, bilas dengan air Bila perlu, teman-teman lakukan sebanyak 2 kali dalam sehari ya Baking soda ini dipercaya menjadi obat jerawat alami Karena bisa menyerap minyak berlebih dan mengelupas kulit mati dari wajah teman-teman semua loh Nah, bagaimana jika cara-cara tadi tidak ambuh juga? Hmm, menggunakan obat alami atau herbal tradisional ini harus bersabar dan memakan waktu sekitar 4-6 minggu untuk melihat hasilnya ya teman-teman Jika kondisi kulit membaik, teman-teman bisa lanjutkan perawatannya Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya Atau bahkan jerawat teman-teman makin parah Hentikan pemakaiannya dan segerakan periksa diri ke dokter kulit ya Dan yang paling penting yang perlu diingat oleh teman-teman Teman-teman harus hindari kebiasaan buruk memencet jerawat Selalu cuci wajah teman-teman 2-3 kali sehari Dan konsultasikan ke dokter untuk keluhan jerawat teman-teman jika memang diperlukan ya Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada kita semua ya teman-teman Amin Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton